selamat datang kembali di bintang otomotif selamat datang kembali di bintang otomotif selamat datang kembali di channel otomotif terpercaya dan kesayangan anda bintang otomotif baru-baru ini terpapar sebuah patent motor baru pada Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenkumham patent desain motor bebek Yamaha itu terdaftar dalam berita resmi desain industri nomor 11 garis miring DI garis miring 2022 yang diterapitkan Direkturat Hak Cipta dan Desain Industri Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Desain itu dimulai perlindungannya pada 30 September 2021 Meski tipe atau nama model tidak tertera diduga kuat motor tersebut adalah Yamaha 135LC Hal ini terlihat dari wujud bodi motor dan penggunaan velg yang tidak ditemukan pada linia motor bebek Yamaha Indonesia Apa mungkin Yamaha Jupiter MX 135 bakal dilahirkan kembali? Atau sebenarnya Yamaha LC 135 Fi 2022 diproduksi di Yamaha Indonesia Motor Manufacturing? Penasaran kan? Tonton videonya sampai habis ya guys Tapi sebelum lanjut videonya silahkan klik tombol like dan subscribe ya guys Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan info otomotif terbaru lainnya guys Terus buat yang udah subscribe, terima kasih ya Belum lama ini Hong Leong Yamaha Motor memperkenalkan motor bebek sporter baru Yakni Yamaha LC 135 Fi 2022 Terdengar familiar? Di Indonesia kembaranya sempat dijual yaitu Yamaha Jupiter MX 135 LC Dulu sepeda motor Yamaha 135 LC atau di Indonesia dikenal dengan nama Yamaha Jupiter MX 135 CC Adalah motor bebek yang sangat populer Tapi kepopulerannya mulai redup Karena tren berubah ke skuter matic Akhirnya kiprahnya digantikan oleh Yamaha MX King 150 pada tahun 2015 silam Ternyata Yamaha MX King 150 sepertinya bukan jawaban Justru pecinta Jupiter MX berharap dilahirkan kembali generasi terbarunya Yamaha 135 LC Fi 2022 adalah versi paling baru dan motor ini cukup ikonik di Malaysia hingga saat ini Ngomongin spesifikasinya, Yamaha 135 LC Fi 2022 memakai batok lampu yang desainnya lebar seperti kepunyaan Yamaha MX King 150 Tapi ada sejumlah perbedaan yang membuatnya punya ciri tersendiri Misalnya dari desain lampu sein depan yang berada di leg shield bagian atas dengan bentuk memanjang Selain itu, bodi belakangnya juga dirancang lebih slim dengan mempertahankan lampu sein terpisah layaknya motorsport Salah satu sumber perhatian Yamaha 135 LC Fi 2022 adalah mesinnya yang masih 135 cc dengan pendingin cair dan 4 katuk Mesin tersebut masih dibekali dengan transmisi semi otomatik 4-speed layaknya motor bebek bermesin 110 sampai 125 cc Untuk memasuki era ramah lingkungan, Yamaha 135 LC Fi kini dibekali mesin baru berstandar Euro 4 dengan teknologi injeksi Mesin berspesifikasi injeksi ini menghasilkan power maksimum sebesar 12,4 HP pada 8.000 RPM Sementara torsi maksimumnya 12,2 Nm pada 6.000 RPM Kapasitas tangki bahan bakarnya naik dari sebelumnya 4 liter menjadi 4,6 liter Lalu untuk lampu pencahayaan, motor ini sudah menggunakan bohlam LED untuk lampu depan dan belakang Dengan demikian, perjalanan di tengah malam menjadi lebih mudah Ada juga fitur speedometer digital yang menunjukkan posisi gigi, RPM, kecepatan, jarak tempuh, tripmeter, dan sisa bahan bakar Motor ini menggunakan velg bermotif kipas dengan total 6 palang Berbeda dengan kebanyakan motor bebek Yamaha di Indonesia yang dipasangkan velg 5 palang Sementara bannya berukuran 70x90 ring 17 bagian depan dan 80x90 ring 17 pada bagian belakang Rem belakang motor ini juga sudah cakram Sebagai penunjang kaki-kaki, masih bertahan suspensi depan teleskopik dan monoshop di belakang Hong Leong Yamaha Motor Malaysia menghadirkan 4 pilihan warna untuk model 2022 Yakni Crystal Giant, Ruby Red, dan Midnight Star Khusus untuk model special edition, Yamaha 135 LCFI di Malaysia dipasangkan tempat penyimpanan rak basket di depan Dengan tempat pengecasan socket USD dan pilihan warna abu-abu dipadu warna perunggu Untuk harga, Yamaha Jupiter MX 135 LCFI dibanderol dengan harga Rp 7.798 atau setara dengan Rp 26,5 juta Dan secara resmi, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YMM belum menyatakan menjual di tanah air Terus kenapa hak patent didaftarkan di Indonesia Sebelumnya di awal, sudah kita singgung masalah hak patent Yamaha mendaftarkan patent desain motor bebek Motor bebek itu mirip dengan Yamaha 135 LCFI yang dijual di Malaysia Pemegang patent desainnya adalah Yamaha Hatsudoki Tabushiki Kaisa atau Yamaha Motor Q-LTD Yang beralaman di Iwatashi, Shizuoka, Jepang Yang kita tahu, Honglion Yamaha Motor adalah franchise atau warna laba Yamaha Motor Q-LTD Dan YMM adalah asli perusahaan Yamaha di Indonesia guys, bukan franchise Jadi, menurut kami wajar jika Yamaha Jepang mendaftarkan setiap desainnya di Indonesia, bukan di Malaysia Jika Honglion Yamaha Motor menggunakan desain ini sahaja karena franchise pabrikan Yamaha Tapi jika melihat dari kasus desain motor Yamaha yang mirip Fazio di PDKI sebelumnya Ternyata YMM melahirkan Fazio Ini jelas seperti membuka potensi YMM juga untuk merilis varian sebelumnya dan mencoba mengulang kembali kejayaan Jupiter MX-135 Untuk menghidupan kembali, pasar sepeda motor jenis bebek yang lesu saat ini karena dinamika refreshmentnya juga terbilang lambat Produk sudah ada, tinggal bagaimana minat animo masyarakat untuk membelinya Jadi, buat pecinta Yamaha MX-135, sabar dulu ya guys Bila kita terus rapatkan barisan Dan tetap terus bergan dengan tangan Tentu kita semakin di depan Langkah-langkah yang telah tertentu Melesakkan kita ketujuan Waktu-waktu Terus bergantikan Tumat kita Yang semakin di depan Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya guys Ayo dukung channel Bintang Otomotif Oficial dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke semua orang Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langkah-langkah yang telah tertentu Melesakkan kita ketujuan Waktu-waktu Terus bergantikan Jumat kita Yang semakin di depan Terima kasih sudah menonton video ini